Oke, sekarang saya lagi ada di Pulau Kimar dan beruntung sekali barusan pengelola Pulau Kimar ini untuk pelestarian penyuni sudah datang ke sini. Dengan siapa nih Bang? Dengan Depa. Depa. Asli orang mana doang? Asli Swatgual. Asli Swatgual. Ini tampilannya kayak Kakak Sleng. Saya pikir tadi Kakak Sleng lockdown ke Pulau Kimar. Nah, ini sedikit tentang pelestarian program konservasi di sini Bang. Nah, ini sudah berapa tahun Bang di sini? Oh, hampir 5 tahun. 5 tahun. Kalau ini pengelolaan konservasi di bawah siapa ininya? Di bawah Yayasan Alam Setari. Di Jakarta? Iya, di Jakarta. Oke, bisa cerita Bang. Ini kalau lihat ada bukit-bukit, kemudian hutan, nah kemudian ada beberapa pasir di situ. Nah, itu di mana biasanya penyu bertelur? Ya, kalau lihat dari petanya di sini, kan posnya ada empat pantai yang di barat, selatan, sama utara, sama timur. Yang ini banyak pasir, dominan, biasanya penyu bertelur di sini. Di pantai barat, ada juga yang biasanya di pantai timur. Di sini ada perbukitan, bukit. Kalau nak ke pantai utara, lewat bukit dulu, baru sampai. Sampai di sini? Iya. Nah, ini kalau bicara musim-musim penyu bertelur, itu di bulan apa saja dan jenis penyu apa biasanya? Kalau bulan sekarang, sekarang bulan 6, kebanyakan penyu hijau. Kalau penyu sisik kurang, kalau penyu sisik dari bulan 1 sampai bulan 6 biasanya. Jadi kalau bulan 6 sampai bulan 12 itu kebanyakan penyu hijau. Berarti sepanjang tahun dia tetap ada gitu ya? Nah, biasanya dia naik itu saat air surut, air pasang atau tidak diikut itu? Kalau dia naik, biasanya tengah malam atau menyelang pagi. Kadang ada yang siang, biasanya. Kalau cuacanya agak teduh. Biasanya siang juga, kadang dia naik gitu ya? Tapi sedikit, kebanyakan malam. Nah, kalau kita bicara ini kan sekarang bulan Juli ya? Juni ya? Bulan Juni. Nah, itu yang jenis berarti yang naiknya banyak kan penyu hijau. Nah, itu dari satu indukan penyu hijau itu biasanya berapa telur yang dihasilkan? Kalau penyu hijau, kalau satu induk pada set yang bertelur itu biasanya 70-an. 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 Dan indukan di sini, pernah ada data berapa banyak yang biasanya naik itu? Biasanya kalau bulan bulan sekarang, belum naik Juni gini, per bulan itu kalau penyu hijau, tidak sebanyak penyu sisik. Penyu hijau, kalau sebulan 30-an lah. 30-an ya? 30-an. Sebulan ya? Sebulan. Berarti memang ekosistem di sini masih sehat lah ya untuk ini ya? Lumayan. Nah, kalau ancaman utama dari perestarian penyu di sini ini apa ya bang? Ancaman utamanya ya itu biasanya kalau anak, kalau induk nih, udah bertelur. Kalau anak udah mau netas turun ke laut, ancaman pertama ke piting. Ikan. Jadi kalau dia bertelur itu tidak 100% semuanya jadi, kemungkinan 10% yang jadi. Itu yang kemungkinan jadi ya? Dan kalau ini, untuk ancaman manusia, penjualan segala macam itu terjadi juga nggak di sini? Ya, kadang-kadang kan kalau lengah, bisa ada yang datang tiba-tiba ngambil tanpa permisi. Ya, kemungkinan dia, kalau untuk konsumsi, nggak masalah. Tapi kalau dia dijual, atau bisa menyangkut hukum lah. Oke. Nah, jadi memang di sini ini tempat perestarian penyu dan ini sudah berjalan, kalau total ini sudah berapa tahun? Total 13 tahun. Dari 2007? Dari 2007. Jadi sudah mulai perestarian penyu di sini. Dan kalau tadi, kalau per bulan itu sampai hitungannya sekitar 30-an indukan segala macam. Berarti per tahun ini luar biasa sekali jumlah tukik yang dihasilkan di sini. Nah, kalau dari penjelasan tadi, 10% saja dia bisa dewasa. Namun, benar-benar dia bisa menambah pelestarian dan keberadaan penyu di Belitung khususnya dan juga di dunia pada umumnya. Dan terakhir nih Bang, terkait kalau misalnya ada yang mau penelitian atau wisatawan yang dia pengen melihat penyu bertelurah itu, mungkin nggak dilakukan di sini? Oh, kemungkinan bisa. Di sini selalu menerima, ya asalkan niatnya penelitian. Tidak ada yang lain, yang nggak aneh-aneh. Selama itu masih untuk penelitian yang diterima. Masih. Oke. Jadi sekali lagi, ini satu destinasi konservasi yang luar biasa menarik. Dan memang saya pikir upaya ini perlu disebarluaskan informasinya supaya kesadaran masyarakat untuk menjaga penyu itu semakin meningkat. Nah, kalau ada yang pengen berwisata tapi berbasis konservasi, kemudian juga meneliti. Nah, di sini juga cukup welcome untuk hal tersebut. Tinggal nanti berkoordinasi saja dengan pengelola di sini. Oke, makasih banyak ya Bang ya. Sama-sama. Sekali lagi dengan siapa nih Bang? Depak. Depak. Depak ini KW2-nya dari Kakak Sleng. Selamat menikmati.